Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy, di Ngopskui Ngopi Santui Kui Orang Opi Lambung Orang Smile Ngopskui Oke teman-teman, langsung aja ya, karena ini udah jam 3 ya, udah pagi Tentunya aja gue bikin atau nge-record sambil ngopi nih Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang HP yang berkolaborasi dengan Honkei Impact Oke, untuk nama smartphone-nya itu adalah Honor Play 4 ya Play 4 Series atau Play 4 Pro Oke, kali ini gue akan membahas satu per satu ya Ini kemarin sudah live streaming ya di situs Bilibili ini Kalian kalau mau melihat, nanti gue taruh link-nya di deskripsi ya Untuk yang belum nonton live streaming-nya Oke, kita akan preview dulu deh sebentar untuk live streaming-nya Nah, baru-baru aja ini dikasih opening dengan cosplayer bro-nya Hudson of Reason ya Bicu sih ya Oke, kita close aja ya, langsung aja ke pembahasan Nah, buat teman-teman yang penasaran nanti ya, tonton aja di Bilibili ya Oke, kita akan lanjut Nah, ini Play 4 ini ya, Honor Play 4 ini udah 5G teman-teman Ya, 5G Dan katanya juga dia udah bisa mengukur suhu tubuh nih Bisa mengukur suhu tubuh, wow Keren juga ya untuk HP-nya Jadi nanti akan rilis 2 macam ya, Honor Play dan Honor Play Pro Ada Pro-nya, bedanya ada Pro-nya ya teman-teman Untuk Honor ini, dia akan dikolaborasikan temanya dengan Honke Impact Ketunya aja dengan Valkyrie-Valkyrie kesayangan kalian nih Nah, Valkyrie apa aja yang bakal dikolaborasiin dengan HP ini Nah, ini dia untuk tampilannya ya Buh, keren banget Jadi ini kolaborasiin dengan desainnya ya Dengan tema Mecha Blue ya teman-teman Hurture of Reason Nah, ada juga untuk si Hurture of the Void nih teman-teman Dia bentuknya agak warna kebiru-biruan ya, biru muda Dan ada yang lebih dark lagi ya Ini Draksele atau bisa dibilang Stygianem nih Ada lagi, 3 ya Jadi ada 3 untuk temanya ya Hurture of Reason Hurture of the Void Dan Stygianem Dan nanti juga kalian dapet bonus temanya nih Wah, tema ya Langsung tema dari Honke Impact Keren-keren ini ada Kiana Maiden Brow-nya ya Wuh, keren ini ya teman-teman Sangat-sangat keren Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya Kalau kolaborasi ini apakah bakal mulus main Honke Impact? Nah, sini gue akan jelaskan untuk spesifikasinya ya Nah, kalau yang seri Honor Play 4 Pro ya Menggunakan CPU Kirin 990 Nah, ini Kirin 990 ini Lebih dari 845 ya Snapdragon 845 Pokoknya lebih dari 845 ya Tentunya aja tanpa tekanan doang ya Kalian bermain pasti mulus-mulus aja Tanpa adanya gangguan Nah, di sini ada salah satu picture untuk FPS-nya ya Ini, wow Sampai 61 FPS Ini sangat mulus banget teman-teman Mudah-mudahan sih Nanti bakal dioptimalisasikan lagi ya Untuk versi Android-nya Wuh, mantep ya 60 frame per second Dengan efek yang gila-gilaan Nah, kalian bisa jauh Ultimate-nya aja 61 FPS Ultimate Horror ini ya Yang bikin Kalian keluar game sendiri ya Gara-gara Ultimate-nya Jadi memang Honor Play 4 ini Sudah dioptimalisasikan ya Yang katanya Sangat lancar untuk bermain Honkai Impact Nah, kita kan nggak tahu ya Oke, selain dengan Spesifikasi yang gahar-gahar ini Dan tentu aja Perlu koneksi yang gahar juga dong Nah, kalau untuk HP ini Juga sudah Support 5G ya teman-teman Wow, 5G coy Nah, katanya ini 5G Honor Play 4 ini Beda dengan 5G yang Biasa-biasanya nih Nah, disini adalah Salah satu perbandingannya ya Yang kiri 5G biasa Yang kanan Play 4 Nah, kalian bisa lihat Untuk speed-speednya Pink-pink gamenya Dan lain-lain ya Lebih cepetan Play 4 ya Tapi ini semua Mungkin tergantung juga Di daerahnya masing-masing ya teman-teman Apalagi kalau di Indonesia ya Kayaknya jarang yang udah 5G teman-teman Bahkan Daerah-daerah kita pun Sangat-sangat jarang ya Memiliki Jaringan 5G Nah, untuk baterainya sendiri 4200 ke atas ya MAH Ini sangat-sangat kuat banget Untuk bermain game ya Bisa sejaman full Tanpa Dicas ya Pokoknya lebih lah ya Dari sejam Dan untuk sistem chargingnya Juga sangat-sangat cepat ya teman-teman Dan untuk tanggal Release-nya sendiri ya teman-teman Itu tanggal 10 Juni ya 2020 Yang untuk seri Pro-nya Dan ini adalah untuk spesifikasi Lengkapnya ya Ini kalian bisa lihat ya Dan kalau untuk versi biasanya ya Honor Play 4 Dia juga rilis tanggal 13 Juni ya Beda dikit harinya Dan ini adalah untuk spesifikasinya Well ini untuk spesifikasi Spesifikasinya cukup bagus Ketika kita bermain game juga Kayaknya gak bakal Ngeleg-ngeleg banget Dan tentunya aja Disini yang lebih mewujudkannya Itu adalah Colaboration-nya ini ya Dengan Honkei Impact Mungkin ya teman-teman Untuk spesifikasi ini Dia pengen Merancang Kalau HP ini tuh kuat Buat bermain Honkei Impact Mungkin seperti itu ya Makanya mereka berkolaborasi Yang kita ketahui juga Kalau Honkei Impact itu Game sangat berat ya Untuk HP-HP sekarang Nah kalau untuk Launching di Indonesia Kita gak tau ya Ini kapan Yang jelas ini sih Rilisnya Tanggal 13 Juni 2020 Dan itu Kayaknya Balbi China Mungkin ya Dan belum sampai global Dan tentunya aja Ini harganya Ya gak Murah-murah banget lah ya Teman-teman Yang jelas ini ya Lumayan mahal Untuk HP-nya Dan tentunya aja Kita lihat dari spesifikasinya Juga Bagus-bagus ya Oke teman-teman Nah hanya itu aja Informasi yang Gue ingin sampaikan Buat kalian yang ada pertanyaan Ya silahkan aja Coba komentar di bawah ya Dan ya Sekian dulu video dari gue Selamat beraktifitas Dan jangan lupa ya Ngopi hari ini Bye-bye Sampai jumpa